Halo guys, Assalamualaikum Kembali lagi ke channel youtube Mbak Yuka Yang akan bongkar barang elektronik Dan kebutuhan rumah tangga kalian Kali ini kita bakal review Unboxing dan kasih tutorial Cara nakit kipas kosmos seri SAE 16 in Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Oke guys, kali ini kita bakal Unboxing dulu nih kipas kosmos 16 in seri SAE Dan juga Ini tuh stem fan ya Atau kipas berkiri Nah, untuk dayanya Dia 46 watt Untuk dalamnya itu seperti ini Bagian kaki kotaknya itu Sudah dilapisi kardus Jadi gak akan gores-gores Untuk kaki kotaknya ini Berat ya guys Jadi dia ada pemberatnya Biar apa? Biar lebih kokoh Nah, terus ini untuk jaring-jaring Dan baling-balingnya warna hitam Untuk tiangnya Tentunya bisa diatur panjang pendeknya Dan juga terakhir Dan juga terakhir Mesinnya sudah ada Setirefoam di bawahnya Biar apa? Biar lebih aman saat pengiriman Terus untuk garansinya Tentunya ada Garansi service center resmi Ke kosmos ya guys Selama satu tahun Nah, kita akan mulai Ke tutorialnya Yang pertama Tinggal dipasang aja Si jaring-jaring bagian belakang Di mesinnya Tapi ini pastikan Dipasin ya guys Karena ada lubang Yang harus dipasin Biar dia lebih kencang Selanjutnya Tinggal ditutup aja Pakai penutupnya ini Dan diputar Pastikan kencang Biar apa? Biar jaring-jaringnya itu Nggak goyah-goyah Next Kita pasang baling-balingnya Baling-balingnya ini juga Harus dipasin ya Jadi ada bagian yang Agak persegi panjang Itu gunanya Untuk mengencangkan Baling-balingnya Nah, ini tinggal ditekan aja Selanjutnya Kita pasang si penutupnya Nah, ini dia Tinggal diputar aja ya guys Pastikan arahnya benar Nah, untuk keunggulan Cosmos Seri SAE ini Baling-balingnya sudah super split ya guys Atau anginnya itu Bisa menyebar lebih merata Untuk selanjutnya Kita tinggal pasang Jaring-jaring depannya Dan gampang banget Pasangnya Tinggal dipasin aja guys Sampai nanti bunyi klik Nah, kalau sudah jadi Seperti ini Untuk bagian belakangnya Juga sudah terpasang Buat pengaturan Galeng kanan-galeng kiri ya guys Oke, untuk selanjutnya Kita bakal mulai pasang Masang si kakinya Yang tadi kaki kotak Penampilannya seperti ini ya Untuk pemberatnya Dia dari semen Tentunya lebih kokoh Nah, masangnya juga Gampang banget Tinggal diputar aja Tapi pastikan Kalian muternya Sekenceng mungkin Biar tiangnya itu Tetap tegap Pas nanti Kita kasih mesinnya Nah, jadinya Seperti ini ya guys Untuk tiangnya Tentunya bisa kalian atur Panjang pendeknya Gampang banget Tinggal diputar aja Terus ditarik Dan dikencengin lagi ya Bagian putaran samping ini Nah, aku mau atur Tingginya cukup segini aja Selanjutnya Kita bakal mulai Pasang mesinnya Yang sudah kita rakit tadi Ke tiang penyangganya guys Pertama-tama Kita lepas dulu Si bautnya Untuk kita pasang Di bagian belakang mesin Ini masangnya juga gampang Kalian butuh open ya Buat ngancangin Si mesin Ke tiang penyangganya Taraaa Sudah jadi Kipas kosmosnya Ganteng banget ya guys Warnanya elegan banget pokoknya Nah, dia itu Punya tiga kecepatan Untuk tombolnya Modelnya seperti ini Terus Kakinya ada pemberatnya Dan juga Baling-balingnya ini Lebih bagus Lebih oke Plastiknya Kualitasnya oke Jaring-jaringnya Dia sudah pakai besi Jadi Kualitasnya oke banget Garansi resminya juga ada Untuk garansi motornya Dia tiga tahun Untuk harganya Sekarang Di harga Rp260.000 Aja loh guys Nah, ini aku coba Untuk anginnya Di kecepatan satu aja Dia udah sekenceng ini Tuh Dan dia itu Nggak berisik ya guys Walaupun anginnya Kenceng Tapi nggak berisik Jadi masih oke banget Pokoknya Kalau misalkan Ditaruh di ruang tengah Atau di kamar Cocok banget Jadi Menurutku Kipas ini Sangat recommended Banget guys Buat kalian Yang punya budget Rp300.000 Tapi pengen kipas Yang udah bagus Kualitasnya Kalian nggak salah Pilih Kalau ambil Cosmos Seri SAE ini Oke Segitu dulu ya guys Review dan tutorialnya Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Untuk Like Comment Dan subscribe See you Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax